Terima kasih Raka'atin akhika akhirah Wahai anak cucu Adam Solatlah engkau Di awal pagi Empat raka'at Nanti akan kita jelaskan maksudnya empat raka'at ini Saya cukupi Semua harimu penuh Ini hadis tentang Salah satu keutamaan Solat yang lima waktu Solat apa jama'ah? Di awal Malam atau di awal hari Di seluruh sholat empat raka'at Sholat apa? Jaga yang empat ini Saya jamin Dalam seluruh harimu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sholat apa jama'ah? Hah? Sholat dua hal? Bukan Ini di awal Di awal hari Jaga yang empat Saya cukupi semuanya Yang kata Rasulullah SAW dalam satu hadis Dijelaskan oleh Syekhul Islam Yang dimaksud Ada hadis yang lain Yang bunyinya sama Seperti ini Ya Irka'li min awwal Nahar Arba'a raka'at Solatlah Untukku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Di awal hari Aku jamin Seluruh harimu Sampai akhir hari Ada jamin Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan oleh Syekhul Islam Bahwasannya Hadihil arba' Empat raka'at Ini yang dimaksud adalah Ya kata beliau Itu dua raka'at sunnah Sebelum fajar Dan sholat subuh Berjama'ah di masjid Jaga ini Empat ini Empat kan? Dua raka'at sebelum Fajar Dan Sholat subuh Jaga empat ini Kata Allah Ana jamin Harimu semua Cuman suruh jaga ini Para jama'at Bukan berarti yang lain Tidak usah sholat Loh kan sudah cukup Empat ini Tidak bisa Santai jama'at Jangan terlalu semangat Ini Keutamaan Sholat fajar Atau sunnah sebelum fajar Dan Sholat subuh Karena berapa banyak Orang-orang Yang sholat subuhnya Itu di jama'at Sama sholat duha Berapa banyak? Yang mana dijelaskan oleh Syekh disini Bahwasannya Fakam yuhramu minal khairi Man yanamu An sholatil fajar Berapa banyak orang Yang diharamkan Dari kebaikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kebablasan Sholat subuhnya Ada orang tanya Ustaz Kalau ketiduran Itu kan gak apa-apa Kan gak dosa Kata dia Bisa dikodoh Iya Betul Ada hadisnya Kalau orang ketiduran Dari sholat Atau dia lupa Saat nanti dia bangun Dia inget Dia langsung suruh sholat Kalau ketidurannya Setiap hari Jadi dia mau jebak Ana di satu Terus Ana disuruh jawab Ketidurannya Setiap hari Ya bukan ketiduran Ana bilang itu Memang Ana itu Gak mau bangun Mana orang setiap hari Ketidurannya Berapa banyak orang Yang diharamkan Dari kebaikan Yang sangat banyak Saat dia Kebablasan Dari sholat subuh Pada waktunya Ada pun orang-orang Yang menjaga Sholat-sholatnya Sholat sunnah Sebelum fajar Ditambah lagi Dia sholat subuh Pada waktunya Dia akan mendapatkan Al-khair Al-amim Dia akan mendapatkan Kebaikan Direntetan Harinya dia itu Dan dia dapat Pembuka-pembuka Pintu kebaikan Yang sangat besar Makanya kita Dikasih tahu Sama Rasulullah ini Kata Allah subhanahu ta'ala Wahai anak cucu Adam Jaga yang empat ini Di awal hari Ana jamin kamu Sampai Selesai hari itu Dijaga Dijaga Rezekinya Sama Allah Dijaga Dijaga Dari hal-hal Yang tidak Dibukakan Bintu-bintu Kebaikan Yang sangat banyak Modal Jaga Sholat subuh Pada waktunya Apalagi Dia jaga Semua sholatnya Pada waktunya Seperti apa Dahsyatnya Pada jamaah Sampai 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 Terima kasih.